Kalau sekarang ini kalau satu sampai sepuluh gue bisa bilang sekarang gue lagi ada di tujuh ya kayaknya. Tinggal gue meleteknya Youtube gue tahun ini harus keluar gitu. Meletek ya? Iya meletek. Harus meletek. Hahaha. Iya harus meletek kan gitu. Apa sih istilah bahasa dasarnya? Dari yang tadi. Ya dari itu peloterasi memang sangat. Tiba-tiba meletek. Hahaha. Tidak semua orang mampu tetap menyala di tengah rimba industri hiburan apalagi tak ada label sebagai pemenang. Kedua tamu Potsi kali ini bukanlah sang juara dalam ajang pencarian bakat penampil Tawa Tunggal namun keduanya adalah pemenang dalam mengarungi liku kehidupan. Banyak cerita yang akan bisa digali dari dua tamu saya ini adalah Diki Divi dan Hipsi Kohil yang hadir. Terima kasih. Teman-teman Diki yang tentang jati diri yang mereka miliki aslinya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Spek. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Kayaknya masih belum pas kalau nggak pakai kayak gue sama kita lepas masker dulu. Oh boleh ya? Oke. Booster sudah menjalani protokol kesehatan. Oke. Gue senang tamu yang biasanya datang ke Potsi tuh suka masing-masing gitu. Kalau ini kayaknya janjian ya? Hahaha ya betul. Atau udah disuruh, atau udah emang dari one drop? Enggak. Dalam rangka menyambut ulang tahun TNI kita akan hijau-hijau seperti ini. Oh iya. Sekarang ini gimana ya bang? Alhamdulillah. Apa ya bang? Gue nggak ngerti ini IT gue. Nggak ngerti IT ya. Karena perhatian banget naik sama papanya ya. Merbiasa loh. Bener-bener ya. Iya. Tuh kan. Salah dong. Salah. Salah. Salah dong. Aku salah pake indah tuh. Iya. Apa kabar nih bung? Salah. Salah juga. Wah sebenernya gue udah lama disini dong gue yang ditanya. Hahaha. Telah menanyang mulu capek juga. Nanyain orang mulu. Ini udah jadi bapak emang? Aku udah. Oh iya. Lo nggak niat kan? Hahaha. Pengen sih ada niatan. Ada niatan. Tapi nggak bakal bisa sih kayaknya dua-duanya sel telur. Hahaha. Ovarium semua ya. Ini pertanyaannya kan apa yang beda dari lo setelah jadi bapak. Gue pengen gue balik lah. Apa yang beda sekarang dari sisi ekonomi dia. Dari lo berdua sekarang. Dibandingkan mungkin ya empat tahun lima tahun yang lalu lah ya. Oh ini berarti perbandingan sebelum menikah? Ya perbandingan dari yang jaman dulu. Oh jaman dulu. Dengan yang sekarang ya gitu ya. Gue langsung to the point dulu lah. Oke aman. Aset gimana sekarang? Oh parah dia ngomong. Tanya. Apa itu? Tanah di Jakarta Barat. Kalau ini tanah Jakarta Barat. Bukan apa dari haji-haji siapa bukan? Oh bukan bukan. Waktu itu tamu ada seolah dari haji-haji siapa. Oh ada? Di rumah. Oh begitu ya? Oh gue ada. Hahaha. Dari Pajali. Gue tadi udah nangan-nangan pen itu keluar juga. Ya udah disebutin acara pot sih. Haji yang paling terlalu Haji Alwi. Hahaha. Hahaha. Semakin banyak yang nongol kayaknya dia ngasih rumah lagi. Hahaha. Ini ada Sawerianya gak? Apa? Kalau ada Sawerianya pasti ada aja dulu. Ya. Oh iya dia langsung ya? Langsung. Respect. Respect, respect. Ya Ki jadi suami lah. Jadi suami dulu lah gimana hal-hal yang berbeda setelah lu jadi suami. Jadi suami dulu yang pasti tanggung jawab nomor satu. Kayak gue kan anak bontot bang. Terbiasa dari empat. Empat baru saudara. Gue anak bontot gitu. Terbiasa sama nyokap tuh deket banget dan apa-apa biasanya kan langsung di hire sama nyokap langsung. Tiba-tiba gue punya seseorang yang notabene gue harus hidupin dan tanggung jawab ada di tangan gue. Bangun tidur makannya dia apa segala macam. Anjir gue udah ngidupin orang ya berarti ya gitu. Ya mendewasakan sih bang. Setiap harinya gue belajar untuk ya bisa jadi suami lah kayak gitu. Emang perjanjiannya lu yang harus ngidupin? Ya kayak gitu sih. Enggak sih beban tanggung jawab aja. Moril aja sih sebenernya. Itu sih gak tertulis sih. Iya. Sebagai ini juga gak mungkin sebagai ajang pembuktian juga kepada masyarakat. Dengan image yang pernah lu buat. Ternyata lu juga ternyata sekarang orang yang bertanggung jawab memenuhi. Iya. Iya. Proses kehidupan. Kodrat sebagai suami. Kodrat sebagai suami. Iya. Sempet sih ada pikiran kesitu tapi gak jadi aim sih. Gak jadi tujuan banget gitu. Iya. Gak jadi banci aim. Gue karya arah ya aim. Iya jadi itu sih ibaratnya yaudahlah nilai plus aja kalo emang temen-temen bisa menilai sendiri. Oh ternyata Diki gak belok ya. Gak cong ya gitu ya. Ya gak apa-apa. Tapi memang ini untuk menyempurnakan keislamanku saja. Masya Allah. Cocok langsung ya masya Allah. Masya Allah ya. Masya Allah ya langsung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tapi di rumah dia tetep yakin lu emang gak sesuai dengan personal lu kalo di panggung. Kan banyak sekarang yang muncul kan. Aku tidak sadar setelah lima tahun ternyata dia adalah kan gitu kan. Istri gue udah tau kalo suaminya itu istri. Dia gak nuntut apa-apa gitu kan. Ya kan dari awal bang gue udah tau. Lu seneng sama gue. Persona gue begini. Mau di depan panggung. Mau gak ada kamera. Mau di depan nyokap begini. Lu mau gak ngenalin. Lu malu gak ngenalin gue ke bokap lu. Enggak gak apa-apa yang penting pribadi kamu baik yaudah gitu. Lu yang nemenin waktu dia ke rumah orang tua gitu. Enggak. Saya jadi ibunya. Kalo lu gimana sih sekarang? Iya jadi lebih bertanggung jawab sih bang. Kayak dari keuangan aja. Dulu tuh gue wah apa-apa tuh terserah aja gitu boros. Kayak tiap minggu beli sepatu, beli jam apa. Kalo sekarang tuh kayak istri yang tiap minggu beli sepatu. Lu gak ada. Ganti habit itu tetep ada. Ada. Cuma di switch aja persona. Pindah list. Oh ganti orangnya aja. Oh gitu. Iya kan. Bidah sih di atas sama paket tiap hari dateng. Online. Kami berdua gimana kalo keuangan. Menteri keuangan yang ngelola. Hasil penghasilan kalian langsung berikan atau gimana tuh? Siapa? Aku? Iya. Kalo aku enggak enggak sih. Enggak sampai di ini banget sama dia. Diatur enggak. Tetep ada porsinya masing-masing. Dia juga punya tanggung jawab di rumah ya. Ada sekian ya ini yang jadi tanggung. Manage segitu yaudah segitu. Kalo aku sih lebih tetep ke aku yang ngatur gitu. Oh gitu lu juga? Kalo aku istrinya Bang Diki yang ngatur. Kenapa tiba-tiba bini gue ngurusin rumah tangga lu? Ya daripada pusingan gue. Nggak kalo aku sama kayak Bang Diki gitu. Tidak ada porsi-porsinya gitu. Sebenernya di awal-awal kita ngobrol gitu kan. Kan itu hal yang paling krusial kan dalam rumah tangga gitu kan. Pernah sempet dia semua yang megang tuh. Tapi ya begitu. Malah? Hilang sih. Kok habis nih? Gue gak pernah coba trial. Dalam beberapa hari ya sekarang kita nyoba kan gitu. Trial kan? Trial. Error. Error. Jangan lama-lama nih errornya. Bisa-bisa anak tidak makan gitu. Sampai akhirnya sekarang gue ya diobrolin lagi tuh. Ini pokoknya udah ada bagian-bagiannya lah. Dan gue kasih tau ini buat ditabung ya. Dan gue selalu unjukin kalo ditabung gitu. Ya lu tunjukin ya. Beneran ditabung. Beneran aktif tabungannya. Nanti diambil lagi. Pindahin yang lain. Tabungan bisa di capture doang. Capture-nya udah berulang kali. Lihat bertahap ya kan. Tanggal segini capture yang itu. Oh gitu. Oh Bang Valen gitu. Gue emang selalu begitu. Dari awal sampai sekarang mini gue gak pernah pegang. Pengakuan ya. Pengakuan ya. Gak pernah tau emisi gue berapa. Gak pernah tau sekali posting berapa. Gak pernah tau sekali posting berapa. Gak pernah tau. Gak repot. Karena dia tidak menyangka posting itu bisa mahal ya. Gak kira kayak cuma gratisan doang ya. Bantu MKN. Bantu. Bantu orang. Bantu temen-temen yang butuh posting sama gue. Gue postingin terus kan. Oh berarti bang. Amal laki gue emang baik. Baik. Kalau postingan amal. Padahal uangnya kemana bang? Uangnya ada. Oh ada. Kan saya punya Youtube juga. Iya. Anda jangan framing. Invest lagi. Invest lagi. Pulang bisa malam tiap hari. Betul. Karena ada studio. Studio betul. Dimana? Di studio. Bisa dipertanggung jawabkan. Oh ada impancoran. Oh ada. Ada dong. Tapi bentar bang. Kenapa? Gue ada dua kali ini kesana. Terus? Gak ada bang Valen. Oh iya. Itu saya pas makan di restoran bawah. Oh iya banyak food court. Kan gak ketemu. Betul. Bisa aja pas mapasan ibunya gak ngeliat. Kan begitu kan kayak gitu. Jadi udah tau kan Potsi ini sebenernya adalah acara podcast keluarga. Jangan kalian berharap untuk yang kayak podcast biasa ya. Ini adalah bagaimana cara mengelola keluarga bahagia. Tapi di panggung sendiri ini gue harus tanya. Karena ini sering-sering terjadi kan gitu loh. Kalau emang lu di level sekarang masih saat lu tampil masih suka menghadapi ini gak? Kayak tetep penonton yang gak respect. Yang mencemooh lu gitu loh. Dan di level yang sekarang gimana lu bisa ngadepin yang kayak gitu. Gue selalu apa ya. Ya udahlah tampil corporate yang penting udah dilunasin duluan. Gue kalo gak lucu bang itu gue langsung pulang biasa. Maksudnya abis selesai stand up gak pamitan gue ke manditia. Tapi kalo lucu stand by gue. Makan dulu. Haha iya sama bapak-bapaknya. Tiba-tiba jadi kayak pernah sehat acara gitu ya. Ini bagus ya. Persiapin berapa lama. Sepede itu ya. Lu bisa ngukur ya. Tadi itu emang gue oke nih. Jadi gue masih bisa ikut nih makan-makan dulu. Masih bisa. Iya. Ada acara lagi. Kan biasanya kan di hotel mana gitu. Kalo corporate kan. Kadang kita disediain kamar juga gitu kan. Kalo misalnya gak lucu gue langsung pulang. Gak dipake kamarnya. Tapi karena kalo breakfast kita ketemu lagi sama orang-orang itu ya kan. Tapi kalo. Eh dia yang luar gak lucu. Iya aduh. Tapi lu lebih ini ya maksudnya ya udahlah. Kalo emang lu udah tau akan menghadapi challenge-nya disitu ya. Iya. Tapi sejauh ini gue udah mulai agak menemukan pola-polanya lah dikit-dikit lah. Gimana nghadepin kayak bapak-bapak pejabat gitu. Ya walaupun kadang-kadang ya miss juga gitu. Kalo lu gimana? Ya misalnya kayak gitu. Terakhir momen yang paling. Yang paling bikin gue traumatik ya. Bang gue gak mau stand up dulu deh. Dan saat itu akhirnya gue jalanin juga selama satu setengah bulan atau dua bulan gitu. Hingga akhirnya gue stand up lagi karena emang gak ada duit ya. Kebetulan. Realistis ya kebetulan. Kebetulan gak apa-apa gak lucu gak apa-apa. Yang penting gak ada token listrik. Itu gara-gara gue stand up di acaranya SMA-nya bapak SBY. Oh yang baru? Yang pokoknya taruna apalah gitu. Oh iya ya. Jawa Tolhana gitu kan. Nah yang datang itu kombes-kombes. Irjen Pog. Penasehat Densus. Yang gitu-gitu bang. Iya iya emang. Aku empat menit hening. Jangankan aku. Artis cewek aja cantik banget. Pakaian-pakaian seksi tidak dilirik. Mereka inginnya dangdu. Makanya pas gue lagi ngebeat-ngebeat gak lucu. Kan di belakang ada penasehat Densus juga ya. Kayak pakenya gue pengen ngaca disini udah ada. Ini an deh. Infra merah gitu. Udah ada laser ya. Ini mah gue gak lucu. Kaki gue bolong ini mah. Beneran lah. Gitu kan akhirnya yaudah. Karena memang udah gak dapat atensi. Tapi panitianya. Mas Rofan saat itu kasat rice krim Boldam. Halo Mas Rofan. Boyin. Boyin. Halo Mas Rofan. Mantel aku main lagi sana. Abangku. Abangku. Siap abangku. Siap abangku. Siap abangku. Siap abangku. Lu spek abangku. Pasti sering ngucapin ucapan selamat ke... Ini ya rice krim Surabaya. Siap abangku. Iya nih. Kenapa sih harus tau semua. Apalannya pasti udah tau nih. Udah punya cantelan. Tapi akhirnya dibantu sama abang ini. Dibantu sama abang ini. Udah jangan diselesaikan. Udah Ki. Tapi gak enak sama abang. Udah lah gak apa-apa yang gue dibayar. Memang ini vibe-nya bukan untuk yang haihi. Maunya pas langsung ada dangdut naik. Wah langsung rame bang. Ya udah. Oh sama Kartika Putih. Saat itu. Kartbut. Gitu. Diki gue aja gak dirilis. Apalagi lu. Ya lu cewek gue banci aja. Udah lah. Akhirnya kita pulang aja. Akhirnya gue berdua pulang bang. Penyanyi dangdut aja ting-ting? Bukan ya? Kan. Oh bukan sorry sorry. Sejakannya penyanyi dangdut. Oh iya penyanyi dangdut. Iya bang. Banyak bang penyanyi dangdutnya. Oh banyak. Iya ditunggu itu. Ditunggu penyanyi dangdutnya. Iya penyanyi dangdutnya itu. Betul. Iya sih. Lu jadinya untuk sebelum penyanyi dangdut itu. Iya betul bang. Padahal cuman organ tugal doang. Tapi itu yang ditunggu. That's right. Tapi mereka gak. Mereka diem aja kan. Gak nyeletuk nyeletuk. Cepetan lu. Cepetan kau. Enggak kan. Enggak gitu. Cuman dia begini. Ya ya. Ya sudah 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 sudah. Gitu. Ya gitu. Ya sudah sudah sudah. Gitu kan. Tambah di belakangnya ada ajudannya begini kan. Gitu kan. Aku nanti kayaknya di paling pojok belakang laras panjang ya. Udah gini kayaknya udah. Lu siapin materi berapa menit? Hmm? Lu siapin materi berapa menit. 15 menit abang. Akhirnya tampil. 6. Bayaran full dong. Aman. Malunya 3 minggu. Tapi berarti beda-beda loh. Iya bang. Lu sebelum ada yang ditunggu-tunggu tapi yang hadir yang serius begitu. Betul. Lu kan yang bidang corporate yang mungkin level-levelnya level-level manager ke atas. Iya. Bisa juga publik yang mau menunggu konser setelahnya. Iya. Yang lebih liar lagi. Iya. Ungkapan-ungkapannya gitu loh. Iya. Jadi kan mentalitas dari performer komika juga harus gini. Dilatih. Menurut gue sih tetap lebih enak daripada MC. Kenapa emang bang? Karena gue juga MC event itu juga. Oh gitu. Gitu loh. Ada musisi. Ada komika. Ada performer dance. Kalian kan abis tampil bisa langsung ambil kerjaan lain. Iya betul. MC dari awal briefing sampai abis acara makan-makan lagi harus ada disitu. Bayarannya sekali. Sementara gue ngundang Panji ngisi acara 15 menit segitu ancur. Gue undang calontong segitu. Tinggal pulang. Gue pikir lucu-lucu gue pulang bawa duit. MC berat bos. Hahaha. Salah ngucapin. Iya. Meredakan komika yang lagi marah. Jaga vibe ya. Transisi antara komika sama band. Bandnya lagi beresin. Ini gitar. Gitarnya 20 menit harus ngobrol dulu. Kagak pake briefing gue sama calontong nanya apa gue ya kan. Berat bos. Jadi komika harus udahlah syukuri aja lah. Syukuri aja ya. 10-15 menit tapi angkanya gue tau ngeri-ngeri. Kecuali ke Youtube gue ya. Tolong bantu ya. Siap bang. Siap bang. Pokoknya nah gitu. Tapi cerita-cerita gitu pasti jadi bagian dari perjalanan karir kalian ya. Iya betul bang. Tapi yang paling melekat kan waktu itu di acara suci waktu itu kan kalian kan ditampilkan berdua ya. Impersonate itu kan sempat ada segmennya berdua kan. Itu ide kalian atau gimana tuh? Ya itu sebenernya sih bang itu temen-temen komika kalo lagi pada ngumpul itu kita ngerasa kayak kita lagi dikelilingin sama kamera. Jadi kita suka bikin aja sesuatu konten yang memang gak ada scriptnya. Oke. Itu awalnya tuh Papa Hizi itu adalah becandaan anak-anak komika. Kalo lagi di tongkrongan gitu kan tiba-tiba langsung dibuka sama Abdur. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Semuanya langsung udah ngumpul tuh tiba-tiba. Oke. Yang lagi makan, nelopon Ibini. Semuanya di taruh. Tiba-tiba langsung fokus di situ dipanggil sama Abdur. Langsung bebaris semuanya. Dari majelis mana? Padahal Hibji lagi makan. Hibji lagi udah nolak. Coy aku makan dulu coy tapi tetep dijawab sama dia. Ya silahkan pertanyaan pertama ya. Awalnya gitu terus diliat sama temen-temen Kreatif Kompas mungkin gitu. Kayaknya lucu nih buat diangkat jadi kayak... Mainan, segmen. Segmen gitu kan. Akhirnya yaudah itu awalnya meletaknya Papa Hibji tuh. Yang nanya-nanya tuh model di situ ya. Selama kali di Kompas itu. Gitu Bang. Dan akhirnya dijadikan segmen. Segmen. Ya. Berarti karena dijadikan segmen idenya dari kalian budgetnya beda dong waktu itu ya. Sama. Sama. Kata kota mereka, aku gak peduli. Gitu. Gitu. Jangan gitu. Kan saya nge-host nih. Saya nge-host Suci. Jangan. Jangan diserang gitu. Saya nge-host Suci ya. Tapi temen-temen dari POTSI mau lihat boleh kasih berapa? Semenitan dua menit praktekin dong waktu kalian impersonate itu Papa dan Neng itu. Oh. Bisa kan? Oh iya. Tapi kita gak yakin lucu ya. Tenen. Ini semua penonton respect. Walaupun gak lucu mereka tepuk tangan kok pasti. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Saya panggilin dulu Papa Hibzy nya ya. Oh iya. Oke. Dia panggil dulu. Oh sorry. Semen beda. Beda ini dong. Iya. Sekarang sudah menjadi Papa. Oke. Penonton dirimadadat. Ini siapa? Ini penanya. Ini yang nanti bakalan nanya. Tuh kan. Silahkan Papa perwakilan dari mana? Ingin bertanya dengan Papa Hibzy. Saya dari Bina Taruna keluar Kelurahan Monas. Kelurahan Monas. Iya. Kelurahan Monas. Silahkan ada yang ingin ditanyakan kepada Papa Hibzy. Apa? Sekarang keluarga. Yel-yel dulu. Ya itu coba. Yel-yel dari saya? Dari saya boleh. Oh dari Papa kan. Kita ikutin Papa Hibzy ya. Saya cuma nanya aja ya. Saya jangan disuruh mikir ya. Anda tidak mau bekerja ya. Udah di lock duluan. MC-MC saja. Papa Hibzy. Dirimu menjawab, aku bertanya. Oh gitu. Nanti kamu yang bilang gitu ya. Dirimu menjawab, aku bertanya. Oh iya. Cihui deh. Aduh. Harus gitu. Dirimu menjawab. Diriku bertanya. Dirimu bertanya. Dirimu menjawab. Cihui deh. Oke ya. Papa Hibzy. Diriku bertanya. Dirimu menjawab. Cihui deh. Manis ternyata ya. Hahaha. Silahkan. Ada pertanyaan apa Dek? Pak Len? Saya nyontek pertanyaan aja ya. Boleh. Boleh. Silahkan pertanyaan apa saya. Berapa beda umur merah muda sama merah tua? Berapa beda umur antara merah muda dan merah tua? Ini kita berbicara tentang coloring. Coloring. Oke ya. Coloring. Dalam tetanan warna ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ada yang namanya merah atau disebut red. Red. Ya. Ada yang disebut merah muda atau disebut pink. Pink juga biasanya kalau orang ngechat lama tuh. Pink. Pink juga itu biasanya. Hmm. Hmm. Pink juga itu biasanya bikin orang asam urat. Hmm. Pink. Sorry. 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 Karena ini terlalu dadakan. Bapak pun tidak ready. Tidak ada prepare. Lalu yang di. Thank you. Thank you support. Terima kasih respect. Mahalanya banyak. Tidak. Berapa beda umur antara merah muda dan merah tua? Sebenarnya bedanya itu hanya dua hari. Karena ya papa tidak tahu. Itu. Malu. Papa berganti orang lagi. Berganti orang lagi ya. Oh iya gimana bang? Tiba-tiba. Aji aktor waktak banget ya. Iya. Gila keren-keren banget. Tapi keren dong. Keren dong keren dong. Wah gue respect. Perjalan lu lebih enak ya. Buka doang. Buka doang bang. MC dia. Dia yang mikir ya. Iya. Tapi gitu bang. Itu tuh bisa work. Apa ya. Tergantung. Satu. Penontonnya. Kalo penontonnya enak. Gue ngalir tuh biasanya. Tapi kalo yang. Mentok juga ya mentok aja gitu. Tapi. Harus ada temen-temen yang support juga nih. Kayak Neng Diki. Kalo gak kena tuh disupport gitu. Betul. Betul. Karena itu. Belum ada pertanyaan jawabannya ya. Iya. Belum bener-bener on the spot. Improv. Ya. Betul. Berat. Respect. Respect. Pantes masuk papan atas. Respect. Tapi dengan lu sekarang berdua udah di titik yang sekarang ya. Titik ya. Titik yang sekarang. Apalagi. Apalagi yang mau lu. Mau lu bikin karya lu. Atau impian lu. Usaha mungkin. Atau apapun lah. Mungkin lu dulu sih. Kalo gue ini. Kan gue sama Regina sama Rispo. Punya GJLS ya bang ya. Iya iya tau. GJLS Entertainment itu. Nah pengen gedein ini sih bang. Pengen gedein ini. Terus. Gede kan. Iya kita berdua gede sih. Tiga-tiga nya udah gede sih. Udah gede. GJLS yang undernya sih ini kan. Bareng sama ini bukan sih? Iya podcast. Kalo podcast mas kan. Iya tapi itu podcastnya doang. Tapi kalo. Oh lu punya ininya sendiri. Kayak agak lain punya sendiri. Iya. Kalo itu ya pengen gedein itu. Terus juga masih banyak lah cita-cita gue kayak pengen rutin bikin spesial. Tiap tahunnya bikin karya-karya yang lain lagi. Iya semoga juga kedepannya kayak sama GJLS bisa bikin film, series, macem-macem lah pokoknya. Banyak lah. Amin. Coba-coba. Dan itu udah ada ininya ya? Udah ada rencananya? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Gua udah keren tapi. Dia bangun nih bagus loh. Bridgingnya bagus. Iya iya iya. Itu lah. Gua udah siap mental kalo anak-anak komik kan. Udah biasa lah. Padahal gua lebih seneng diginiin jawabannya. Daripada akhirnya dia tetep jawab serius. Gua jadi bingung. Gua jadi serius banget di obrolan ya. Lu gimana? Gua pengen banget. Setiap tahun punya spesial show. Itu yang pasti. Terus gua pengen punya single lagi. Karena kan dulu kan emang dari pemusik juga ya. Iya Jepang gitu ya? Iya jadi Jepangan gitu. Gua pengen punya di karir-karir gua yang udah ngelucu ini. Gua pengen tetep punya satu anak lagi. Ibaratnya gitu ya. Dalam bentuk lagu. Keren. Terus sama jalan Youtube tahun ini insya Allah bang. Sudah di planning. Sudah di planning ya? Sudah. Youtube, lagu. Tapi balik lagi ke genre waktu itu? Enggak sih. Enggak. Ini genrenya lebih ke Gua Aja. Gua Aja tuh apa tuh? Apa genrenya lebih genrenya? Pitoy ya? Henry Pitoy. Henry Pitoy. Henry Pitoy. Aduh. Gua yang enak bola masih sempet mikir loh. Iya. Apalagi gua nih. Apalagi gua nih. Apalagi gua nih. Tau sih. Aduh striker dia striker. Tau pernah denger kan? Pernah denger kan? Striker tajem. Kayak gitu ya bang. Pokoknya untuk sekarang ini. Youtube sih. Kondisannya di Youtube sendiri gitu kan. Gak mau terlalu banyak lah nyicil aja dulu. Nyicil loh. Pelan-pelan bang. Nah lu juga katanya mau band-bandan juga. Apa itu bang? Kalo gua emang gua punya band. Iya. Ini lagi ada gebrakan lagi. Orkes Pencil Alis. Tapi sama anak-anak GJLS kita pengen bikin lagu rap sih bang. Menjadi rapper. Rapper. Ya emang paling bener lu gak bisa nyanyi emang nge-rap. Rizpo yang gak bisa nyanyi. Iya kan? Oh iya. Gua akhirnya kemarin eh. Gua akhirnya nge-rap. Iya iya. Panji kan nge-rap. Kan lu gak bisa nyanyi dia. Dia nge-rap-nge-rap aja. Panji nge-rap main film pengen semuanya tapi kan gak laku. Udah lalu stand up-stand up aja. Gak bisa semuanya Panji. Gak bisa semua Panji. Lu cuma bakar duit doang sih. Membuktikan lu bisa nyanyi, lu bisa main film. Gak laku. Jadi ngerosting gak MS banget kayak B'Anji. Bukannya kayak B'Anji nyakitin. Gak. Gak gue banci. Emang lu banci. Buka Amerika kan. Masih bolak-balik. Katanya for good, for good. Gua liat masih ngambil duitnya di sini. Realistis banget ya di. Gak kira bener-bener ditinggalin tiba-tiba. Masih bolak-balik. Aduh disana uang aku abis nih gue beli Coca-Cola. Pulang ah. Air mineral aja. Lemes ya lemes gue. Gue banyak sosok lain tau. Yang orang tau cuman olah-olah raga kan gue. Sebenernya gue ada yang apa, cara gosip udah banyak. Oh iya betul. Ya cuman kurang apa, kurang luwes kayak lu. Dilatih aja. Nongkrong dibadrop. Takutnya keterusan. Oh jadi GJLS kalo lu grup-grupan gak? Enggak. Enggak. Oh lu orangnya egois ya? Enggak juga sih. Gua abang. Gua bukan egois ya. Cuman pengen spotlightnya di gua aja. Sama ya itu ya. Enggak. Soloist aja. Gua soloist aja gitu. Mungkin ada satu additional fire yang dulunya basis gua. Gua pengen angkat lagi dia. Ajak. Jadi sekarang punya barber shop. Oh. Kayak potong-potong rambut gitu. Iya gitu. Saingannya Asgard ya. Oh. Karena barber shop adalah potong rambut. Yes. Apa nih aku nunggu nih. Alas ada kalau ya. Karena barber shop gak mungkin coffee shop. Barber shop karena dia potong rambut. Karena baru kemarin dari acara calontong gua. Oh gitu. Sebenernya kan dia mainnya begitu-begitu doang kan. Iya begitu. Dualisme makna biasanya. Cuman kenapa mahal banget. Ha 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 ha. Eh emang mahal ya. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Langganan korporat lagi. Ya ha ha ha. Udah ah. Parah. Eh ini katanya lu ini lu Libra. Libra bang. Iya bener. Betul. Percaya sama Zodiac gak? Enggak terlalu sih bang. Ya udahlah nih apa sih pertanyaannya gua juga gak percaya sama Zodiac. Aneh banget. Parah-parah. Parah-parah. Dia emosi. Gua bingungan dia gak suka Zodiac. Gak research yang bikin pertanyaan nih. MC ini ya emosian. Emosian. Hostnya aja dimarah-marahin mulu promcernya sama dia. Regen. Siul dong siul. Regen kalo sama gua kalah marah dia. Ha 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 ha. Diem dia. Gua jadi bingung nih kalo nanti aku. Ha ha ha. Enggak tuh gak bisa dijawab. Enggak tuh gak bisa dijawab. Enggak tuh salah. Oh iya. Siapa ya banyak sih bang gua mah dari dulu. Satu aja. Oh satu ya. When everything is important nothing is important. Iya. Itu cuma satu. Something like that. Yes. Salah satu yang. Dan mempengaruhi lu lah sampe sekarang. Cukup mempengaruhi ya bang Radit kali ya. Oh Radit. Bang Radit tuh ya. Banyak sebenernya bang Pandi koernes gitu sih. Oh iya itu mah banyak. Satu aja diantahin. Iya bang Radit aja deh bang Radit. Ya pertama dulu gua mau mulai stand up. Gara-gara gak tau ya. Mungkin kebanyakan komika juga mulai stand up tuh. Gara-gara nonton video bang Radit tuh. Yes. Yang waktu di comedy cafe tuh. Itu dari dulu. Sampai sekarang ketemu dia gitu kan. Dan ternyata orangnya sangat pintar sekali gitu. Gua belajar banyak lah dari dia gimana. Memasarkan diri gitu. Sebagai seorang seniman gitu. Terus juga gimana dia ngelola keuangan. Dan dia tuh orangnya peng. Apa yang orang pengen tanyain ke dia. Dia bersedia menjawab gitu bang. Ditelepon gitu malem-malem gitu. Dia mau gitu. Eh tapi gak sih kalo malem-malem. Maksudnya dia orangnya mau jawab gitu. Mau sharing gitu. Dan ternyata Bang Radit tuh walaupun keliatannya kayak gak perhatian. Dia tuh perhatian banget bang sama anak-anak komika. Kenal dia tuh kayak komika-komika yang baru. Eh yang itu gimana, yang itu gimana gitu. Itu salah satu. Dia ngikutin ya perkembangan. Jaman itu lu telpon dia masih nanggepin gitu. Baru-baru ini sih. Baru ini. Dulu kan gak begitu deket ya. Dulu kan ya karena juri. Apa cerita lu? Katanya dulu dia orangnya. Iya gua kalo waktu juri gitu kan. Dia udah sharing banyak. Oh saat kompetisi. Banyak sharing dari dia. Kalo jadi peserta. Peserta. Dia jadi juri. Kita ada di kontraknya dia. Kalo nanti para peserta ini. Mentoring. 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 Itu bagian dari kontraknya dia. Tapi emang baik bang. Baik banget orang. Ngajakin gua juga main film gitu. Ngajarin banyak hal lah pokoknya lah. Oh gitu. Raditya Dika. Bang Raditya Dika. Kalo lu? Aku seneng gilang dirga. Oh gilang dirga. Ya aku seneng banget sama dia. Oke oke. Orangnya lovable terus. Lovable. Terus apa ya dia. Multi talent. Multi talent banget ya. Terus apa aja bisa. Apa sih yang gak bisa sama dia. Nyanyi. Ngelawak. Ngem. Semuanya di babet. Impersonate juga bang gitu kan. Maksud gua. Semuanya udah paket lengkap gitu. Paket lengkap untuk jadi seorang entertain sejati tuh. Di depan kamera tuh. Tinggal ditulis aja scriptnya mau jadi apa. Dan dia udah pasti worth. Berarti gitu kan. Pengennya sih. Masih pengen kayak dia gitu belajar gitu. Bisa jadi apa aja. Tapi lu ada juga komunikasi sama dia? Iya ada dong pasti. Kemarin ada beberapa project jalan Balang Bilang Diga juga. Oh gitu. Puncak. Dia udah mulai ngedirect dia. Oh gitu. Lagi mau coba ngedirect gitu. Ya rata-rata emang kalo udah kebanyakan duit dia suka pada gitu. Oh gitu bang. Udah bingung maksudnya kayak. Oke lah gue direct lah. Ya sama kayak tadi cerita Panji lah. Oh gitu ya. Ntar gue ada karya deh yang penting gitu kan. Oh gitu. Sekarang gue bikin gini. Iya. Tapi bingung men. Lu coba lu kaliin di TV itu satu kali. Aduh. Gue tuh suka ngitungin kekayaan. Oh lu banyak waktu ya. Banyak. Buat ngitung itu ya. Iya. Kayak Bang Jekil. Kayak Bang Jekil. Kayak Bang Jekil. Kayak Bang Jekil. Kau Ji. Kau nge-job bulan ini. Ini dibacain sama dia. Dan akhirnya gue merasa gue lebih cocok kerja di Dirjen Pajak ya. Iya. Ya itu lah. Gilang emang gitu. Ya kan udah banyak. Udah bingung duitnya mau ditaro dimana kan. Tapi gue setuju. Emang baik banget. Baik banget orangnya baik banget. Baik banget. Diajak ngobrol kapan aja oke. Sampai dia kan proyekan ini kan dia bikin juga. Dia sutradara juga. Penulis script juga. Sampai bikin soundtracknya dia juga. Wah keren. Iya deh kita brainstorming sama Gilang juga malem-malem gitu kan. Yang biayain? Iya dong. Iya itu gue bilang. Gak kebanyakan duit. Yang begini proyek enak nih. Ya kan Bang Jekil pengen buat karya aja. Oh iya iya iya. Budgeting udah aman. Emang ini kerjaan aja ya. Ada ngapain kayak aktivitas gitu kan Bang. Bener bener. Karena memang acara dangdut disitu lagi kegeser. Karena lagi bola. Oh iya Bang. Jadi lagi banyak waktu untuk habisi duitnya. Tidak ada lawan. Betul-betul. Betul-betul. Gila. Udah jadi papa juga ya. Udah jadi bokap juga. Iya ayah Gin. Anaknya Gin namanya. Setuju. Setuju lagi selama. Selama. Kok setuju sih. Tapi dari lu melihat Radit lu melihat Gilang. Iya. Kesamaan apa yang lu temui kalau lu sama Gilang misalnya? Kalau gue sama Gilang? Mungkin secara lovable ya. Oh. Lovable bikin orang tuh nyaman aja deket-deket sama gue gitu. Oh iya. Iya seperti itu gitu kan. Jadi baik cewek maupun cowok orang tua anak kecil gitu kan maksudnya. Kayak gue pengen deket sama dia tuh. Gue tuh gak terlalu effort banget gitu. Dengan keadaan gue gitu maksud gue gitu. Dengan gue yang begini gitu. Dan sama kayak Gilang juga gitu juga mungkin. Dan lu juga gitu ke orang. Iya betul-betul. Berarti gak palsu ya kalau lovable tuh kan emang keberadaan lu dianggep nyaman dengan orang deket. Yang sama lu kan bukan karena lu basa-basi. Bukan. Tapi memang lu bener-bener lovable aja gitu. Gue tuh kadang masih suka gini-gini kan ada temen-temen yang saklah kan. Udah apaan sih ngajak ngobrol sama dia dia omongannya gak penting. Gue bisa loh ngasih waktu untuk dengerin omongan yang tidak penting. Asal yang ngobrol sama gue tuh seneng aja hatinya. Gitu aja. Tempat sampah lah ya. Tempat sampah lah gak apa-apa. Pokoknya ini apa namanya call center ya kan. Iya call center aja lah gitu kan. Tapi coba ngobrol sama Aldi Taher deh. Gini. Aku kan tadi aja ngobrolnya manusia bukan batu apung ya. Berarti gak bisa dia. Iya. Wah? Emang dia kan umbi-umbian. Sebenernya dia karena BU banget aja. BU banget. Oh iya. Sebenernya dia gak begitu. Coba dia membuat peran. Oh tuntutan peran. Peran. Tapi kalau kamera mati gitu juga. Iya. Lebes, lebes, lebes. Aldi Taher berarti bentar lagi diundang juga kemarin. Diundang kita ya. Yang wawancara lu ya. Mas Aldi Taher nanti sistemnya host co-host sama tamu. Bukan tamu dua ya. Karena lebih repot ya ngadepinnya. Kalau lu dengan Radit apa yang apa-apa. Nulis buku kah? Atau malah baca buku misalnya kayak lu. Melihat kesamaan lu dengan Radit. Oh kalau Bang Radit mah baca buku banget kayaknya ya. Kalau gua kan lebih ke beli buku banget sih. Sama. Gak dibaca kan? Iya. Tapi gara-gara itu gua akhirnya terpaksa membaca gitu. Oh tapi yang habis? Setengah sih. Iya Pak Radit tuh baca bukunya gokil tuh orang. Pinter banget sih. Nah gua tuh salah satu yang terinspirasi dia juga lah. Ternyata jadi komik tuh ya harus berwawasan luas gitu. Belajar kayak gimana marketingin diri kita gitu. Gua belajar marketing tuh gua baca-baca. Gua suka tuh kayak buku-buku psikolog juga gua suka baca. Wow. Bagus ya literasinya dia ya? Hebat. Enggak juga. Apa buku favorit lu apa? Apa buku favorit lu? Kalau marketing atau psikologi? Apa ya? Cerita horror Vietnam apa sih? Cerita lu Vietnam. Kalau novel gua ada. Novelnya sukan gua Paolo Kelho tuh. Suka tuh Winner Stands Alone. Terus kalau buku marketing gua terakhir baca tentang fenokrasi apa? Fenokrasi judulnya. Gua lupa tuh yang nulis siapa itu. Berarti tentang gimana apa kita nge-handle fans gitu-gitu. Gimana kita harus mengelola fans gitu-gitu lah. Oh kayak how to-how to gitu ya? Buat bisnis juga gitu. Berat juga ya bacaan-bacaan kalian ya? Ya. Lu juga ya? Emang pengaruhnya kita juga pengaruhnya. Karena memang kan dalam stand up itu kan. Keren. Wih ngomongnya langsung beda. Manus gua langsung beda ngomongnya langsung gini. Langsung palanya agak naik ya. Atau kayaknya kita gak sepinter itu. Ciba-ciba ada angkuh ya di situ. Padahal kita gak sepinter itu ya. Atau bodoh loh kita. Dia yang tau borok kita langsung ketawa. Kentut katanya. Terakhir baca Tribun Kemanggisan. Tribun Kemanggisan. Tribun Kemanggisan. Terlalu ini ya. Terlalu regional ya. Iya loh. Lu sekarang dengan suka baca buku. Melihat perbandingan lu dengan temen-temen. Ngelihat lu juga dengan sosok role model lu. Sekarang it's time for you guys to value yourself. Value lu sekarang udah sampe dimana menurut lu? Aduh bingung. Diri lu secara karir ya. Kalo di angka atau gimana? Satu sampai sepuluh atau? Satu sampai sepuluh boleh termasuk misalnya patokannya. Dari yang gue pengen ya gue udah ada disini nih gitu. Oke. Atau satu sampai sepuluh dulu boleh? Oke satu sampai sepuluh kalo capain gue sekarang di karir juga kan. Alhamdulillah di tahun gue masih tahun ini bisa dibilang tahun gue lah gitu kan. Emang lagi naik lagi gitu bang gitu. Alhamdulillah. Ada aja deh gitu kan yang bikin gue naik lagi gitu. Terus kalo sekarang ini kalo satu sampai sepuluh gue bisa bilang. Sekarang gue lagi ada di tujuh nih kayaknya. Tinggal gue meleteknya youtube gue tahun ini harus keluar gitu. Meletek ya? Meletek. Harus meletek. Iya harus meletek kan gitu. Apa sih istilah bahasa desainnya? Dari yang tadi. Ya dari itu floterasi memang sangat. Tiba-tiba meletek. Emang kumpulan diksi gak bisa boong memang. Menggambarkan. Menggambarkan seseorang ya. You are what you read. Ketauan bacanya apa kan. Harus meletek gitu. Ya gitu bang. Mersalin kayak apa. Ya pokoknya meletek youtube gue tuh. Lu lu lu. Kalo gue. Tujuh ya tujuh ya. Masih ada tiga tingkat lagi. Gatau sih gue dari dulu sampe sekarang itu kayaknya ya gini-gini aja bang gitu. Iya. Maksudnya sempet kayak lumayan agak naik eh turun lagi. Lumayan agak naik turun lagi. Tapi gue seneng gitu. Maksud gue gue juga gak pernah kepikiran kayak pengen banget terkenal se Raffi Ahmad atau siapa. Gak pengen gue. Gak mungkin juga. Iya. Gak pengen kedua gak mungkin gitu. Iya. Karena jadi gak ada privasi lagi gitu. Gue pengennya tuh kayak biasa aja gitu. Beyonce. Tapi kaya gitu. Tapi kaya? Tapi kaya gitu ya. Tapi kaya tapi biasa aja. Tapi biasa aja dikenalnya biasa aja tapi kaya gitu. Misalnya kayak dari bidang yang lain dari bisnis atau dari apa gitu sih gue pengennya malah. Jika lu susah ya. Iya makanya iya. Ada ya effortless tapi banyak gitu. Iya iya gue pengennya gitu sih Bang. Oh lu jadi kalaupun kaya lu pengennya yang gak usah keliatan ya. Iya bener. Bukan yang kayak era sekarang flexing gitu ya. Oh iya gak pengen. Emang era sekarang gitu Bang? Ya denger-denger ya. Siapa nih siapa? Misalnya ya. Sebut-sebut Bang emang. Jangan Bang. Lu aku bagi orang tidak kaya tidak ada beban untuk mengatakan itu. Cuma karena dia sering kasih job ya janganlah kita omongin. Oh sering kasih job Bang Valen siapa ya? Iya. Belum. Oh belum. Lebih sering ngasih job Marcel. Wow jadi ketahuan. Abangku. Masih janji mulu. Abangku. 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 Kenapa tiba-tiba dia jadi supporter beda tim. Ah iya. Gua ngeliat. Gua ngeliat itu. Cair. 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 Abangku. Abangku. Aku malem udah gak bisa abangku. Aduh aduh aduh. Aku lah udah jadi ini abangku. Iyik. Kencet. 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 Aduh. Ini kok jadi acara lemes. Ya biar gue diterima di komunitas-komunitas yang bukan olahraga juga. Karena kan komunitas olahraga udah mau membuang gue. Jadi pengennya seperti itu ya. Kayak gitu aja gue pengennya amin 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 lah. Dan pengen lebih bermanfaat sih sebenernya bang. Iya bener bang. Jadi ya kadang kan kita, kalo gue kan terlalu aneh nih. Jadi pengen bikin sesuatu yang lebih manfaat buat orang gitu. Walaupun itu mungkin lebih sedikit engagementnya atau viewersnya. Ya tapi gak apa-apa lah itu kan buat di akhirat gue nanti. Masya Allah. Luar biasa loh. Karena lu udah kaya. Enggak. Kan cita-cita tuh udah kaya. Oh iya kalau udah kaya iya. Udah kaya. Terus lu pengen lebih bermanfaat. Betul. Memang itulah biasanya setelah jadi orang kaya. Hahaha. Apalagi. Oh begitu. Oh ya langsung yang buat man. Jalan tropi kan. Iya betul. Apalagi udah bingung. Oh iya betul betul betul. Pokoknya selama yang masih ngejar-ngejar itu. Belum kaya memang. Sebenernya belum kaya. Pada hakikatnya belum kaya. Iya. Kalo begitu MC terima kasih. Terima kasih abang. Terima kasih ya. Sukses terus. Karirnya 7-10 bisa secepatnya nyampe ke 6. Amin. Turun. Terus di aminin. Cepet sukses kaya bermanfaat buat orang lain. Amin. Amin. Baiklah. Hambatan tidak bisa menghentikanmu. Udah pasti bukan strip gue lagi. Orang lain tidak bisa menghentikanmu. Dan masalah tidak bisa menghentikanmu. Hanya dirimu sendirilah yang bisa menghentikanmu. Hadirilah seminar bersama Valentino Simanjuta. Kita berjumpa di posisi selanjutnya. Jangan lupa follow South Mad City today. Saya Valentino Simanjuta. Sampai jumpa. Bye. Thank you. Thank you bang. Terima kasih bang. Respekt bang. Peace. Terima kasih. Terima kasih.